Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Begini, dapat saya sampaikan bahwa kita sangat kooperatif Mbak Nindi dipanggil, sudah panggilan pertama Tidak sempat datang oleh karena hari itu menjelang hadirai idul adha Sehingga ada acara keluarga dan kuasa hukum, Pak Vino Mendatangi pihak penyidik untuk menyampaikan situasi tersebut, halangan tersebut Alasan daripada ketidakhadiran itu Jadi kita sangat kooperatif berkoordinasi dengan penyidik untuk menyampaikan alasan-alasan Yang patut mengapa tidak hadir dalam panggilan yang pertama Sebagai saksi Lalu panggilan kedua, sening berikutnya juga tidak berkesempatan hadir oleh karena Dan itu pun kita komunikasikan dengan pihak penyidik oleh karena terdapat fakta bahwa Sejak adanya laporan terhadap Nikita Mizani di Polreserang Kota Sejak saat itu tekanan intimidasi dan teror terhadap Mbak Nindi juga meningkat Termasuk menjelang deadline dari pemenuhan panggilan yang kedua tersebut Ada pihak-pihak tertentu yang menelpon dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya intimidatif dan cenderung melecehkan Dan ada juga fakta di mana ada pihak tertentu yang membuntungti bahkan menongkrongi Di sekitaran kediaman Mbak Nindi selama 4 hari berturut-turut Sehingga menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan bagi Mbak Nindi Atas dasar tersebut kemudian demi pertimbangan keamanan diputuskan untuk tidak dulu memenuhi panggilan tersebut Namun demikian perlu kami tegaskan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan Sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik Secara prinsip kita kooperatif untuk pemeriksaan tersebut Tapi di selanjutnya juga dibilang panggilan Itu kita belum menerima panggilannya sama sekali Ada ultimatum gitu Bang Ada ultimatum gitu Bang Tidak ada itu Orang saksi kok jadi DPO itu dari mana ceritanya Dicari dari pihak Polresnya Bang Kalau dicari itu biasa aja, tapi bukan masuk dalam DPO Iya kan Tidak ada juga pencekalan, tidak ada DPO Berarti kalau dicari bukan DPO Bang ya Bukan Tapi tetap dicari ya Orang mencari saja kan bisa Tapi masuk dalam daftar pencerian orang itu ada tata cara, ada prosedurnya tersendiri Bukan begitu caranya Tapi sebenarnya peradannya dimana Bang Tidak ada yang ngumpet Kita sudah menyampaikan secara komunikatif kepada pihak Polres, penyidik Jakarta Selatan Dan kita sedang terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar proses pembekasan penulisan dapat dilangsungkan dengan baik Tidak ada kuasa hukumnya Kan sudah ada kuasa hukumnya Apa masalahnya? Bang, kalau Nindi merasa ada ancaman, itu kan ancaman Bang ya Teror, kenapa tidak ke lembaga perlindungan saksi? Kita sedang mempertimbangkan itu Untuk ke LPSK Dan juga mempertimbangkan itu ke Komnas Perempuan dan anak Kalau ada pemanggilan lagi yang ketiga mungkin kalau belum diterima Sekarang besok diterima akan hadir? Kita akan kooperatif ya Kooperatif kalau hadir pembina atau sepatu apa? Ya, kooperatif artinya kita memenuhi panggilan penyidik Kita belum tahu Kita belum tahu, kita belum menerima panggilan tersebut Oh, belum menerima Berarti polisinya bohong ya Bang? Tidak, kamu jangan provokatif Polisi itu tidak berbohong Kamu nanti bisa kena itu, bilang polisi berbohong Hati-hati kalau bicara itu Ya, wartawan juga harus belajar berhati-hati bicara Jangan provokatif Polisi tidak berbohong Ya, tentu polisi punya kewenangan untuk melakukan panggilan tersebut Persoalannya pada komunikasi Mungkin saja itu belum menyampe ke pihak kuasa hukumnya Atau Mbak Nidinnya Jangan pakai istilah-istilah seperti itu ya Bang, bang surat belum menyampe Apa ada mau datang duluan gitu? Sebelum terima surat itu apa akan datang duluan? Kita sedang berkoordinasi untuk itu ya Satu yang pihak penyidik polis Bang, mungkin garis besarnya berarti Tidak ada istilah DPO dan pencekalan ke luar negeri ya bang? Tidak ada DPO Karena kan dari polis sendiri kan Memang menyatakan ada surat pencekalan Mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri Nah, tidak ada pencekalan, tidak ada DPO Mana? Suratnya mana? Begini ya Orang kalau masuk pencekalan Masuk dalam DPO itu Kalau orang yang seurangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka Ya Atau diduga melakukan sebuah tindak pidana yang serius Seperti narkotik Apalagi terorisme Apalagi korupsi Apalagi Pembunuhan Illegal logging Pembunuhan Berencana Yang seperti itu Ini orang masih status sebagai saksi kok Belum tentu juga itu benar yang dilaporkan Kenapa? Belum tentu benar Dan kita membantah itu tidak benar Kenapa? Anda cek berita-berita itu So Siapa? Suleiman ya Korban itu Anda cek Di hadapan media Dia bicara bahwa tidak ada yang namanya penyekapan itu Tidak ada yang namanya pemukulan itu Bahkan di hadapan media dia berbicara kepada istrinya Supaya jangan percaya kepada gosip Karena itu tidak ada Dia sudah bicara itu Komnas perempuan waktu itu Setelah pertemuan dia Komnas perempuan Waktu itu Lalu Orang itu sendiri Korbannya sendiri Sudah menyatakan tidak ada Pelakunya Korban yang mengaku sebagai korban itu Pasal 333 Kauhidana ya Perampasan kemerdekaan Korbannya sendiri Yang sudah membantah Menyangkal bahwa tidak ada peristiwa Perampasan kemerdekaan itu Tidak ada Yang namanya Penyekapan Penyekapan Pemukulan Kan begitu Dia sendiri sudah membantah Dan tidak hanya Sekali Beberapa kali dia mengatakan itu Dan itu dipublikasi secara meluas Oleh TV-TV dan media masa Lalu tiba-tiba Tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa Ada peristiwa perampasan kemerdekaan ini ada apa Jadi kita Menduga Ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menunggangi kasus ini Untuk kemudian Dimaksudkan sebagai Mendegradasi Eksistensi atau mertabat dari Mbak Nindia dan Mas Dito Itu saja Jadi apa kepentingannya Kalau orang itu sudah mengatakan Saya tidak pernah Disekap Saya tidak pernah Dipukulin Kalau tiba-tiba ini dilaporkan Apa masalahnya Bagaimana Bagaimana Tapi pada saat Suara mendikasi keterangan di Polda Itu pemeriksaan Awal Juli itu Kalau itu juga Dipukul Sampai Dipalas Dipalas Sampai dia ada Kepalanya Mana Visumnya Kamu bisa tunjukkan Visumnya mana Keterangan Keterangan Kalau begitu Saya juga bisa Saya bisa ngaku-ngaku saja Saya kehilangan ingatan saya karena dipukul oleh seseorang Peristiwanya tahun lalu Bisa tidak dibuktikan itu kita bicara ini hukum Anda menunduk orang melakukan sebuah tindak-tindakan kejahatan tentu harus ada buktinya Anda mengaku bahwa Anda tulalit Anda tidak bisa berpikir oleh karena penyikapan itu Bagaimana cara membuktikannya saya mau tanya peristiwa sudah terjadi pada bulan kalau tidak salah Februari tahun yang lalu kalau saya tidak salah 2021 satu tahun sebelumnya Bagaimana Anda bisa membuktikan itu coba Ayo saya tantang nih gimana cara membuktikannya bahwa peristiwa dia tulalit atau lupa ingatan atau sering tidak berpikir jernih itu karena peristiwa itu Bagaimana cara membuktikannya Apakah ada visum yang menyatakan seperti itu Hai jadi jangan juga menuduh tanpa dasar tanpa bukti karena itu juga berbahaya bisa menjadi ancaman tersendiri pidana tersendiri mencemarkan nama baik orang lain Hai begitu ya Bang sekedar penegasan aja Bang artinya ketidak hadirannya dan hal itu itu bukan berarti menghindar dari pelaporan Bang ya tidak tidak menghindar hanya alasannya tadi kita harus sampaikan tadi ya Oke soal peterlibatan Biko sendiri dalam juga penyakapan dan pemukulan ada klarifikasi nggak Bang tadi kan kita udah sampaikan tidak melakukan tindak pidana penyakapan sebagaimana yang ditutupkan Hai semuanya hai 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 hai